Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Pengkotbah Pasal yang kelima, ayat yang ketujuh, sampai dengan ayat yang keempat belas. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah, orang miskin ditindas dan hukum, serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu. Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah, kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya, sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan, kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jeripayahnya, suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ayat Mas Renungan Hari ini terambil dari Pengkot Bapak Sal yang kelima, ayat yang ke-12. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Renungan hari ini berjudul Warisan Abadi ditulis oleh Tim Gustafson. Sabah Todiby saat Amerika Serikat dilanda badai pasir Dust Bowl pada masa depresi besar, seorang penduduk kota Hiawata, Kansas bernama John Milburn Davis memutuskan untuk membuat dirinya terkenal. Davis yang kaya raya dan tidak memiliki anak itu bisa saja menyumbangkan hartanya untuk tujuan sosial dan berinvestasi untuk pengembangan ekonomi. Akan tetapi ia malah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk membuat sebelas buah patung dirinya dan almarhumah istrinya dalam ukuran yang sesungguhnya. Patung-patung itu hendak ditaruhnya di pemakaman setempat. Orang Kansas membenci saya, kata Davis kepada wartawan Ernie Pyle. Warga setempat ingin Davis mendanai pembangunan fasilitas umum seperti rumah sakit, kolam renang atau taman. Namun Davis berkata, ini uang saya dan saya berhak memakainya semau saya. Raja Salomo yang terkenal pada zamannya menulis siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang dan dengan bertambahnya harta bertambah pula orang yang menghabiskannya. Salomo sadar betul bahwa kekayaan bisa membawa pengaruh yang berusak hidup seseorang. Rasul Paulus juga memahami godaan kekayaan dan memilih untuk mengabdikan hidupnya dalam ketahatan kepada Tuhan Yesus. Saat menantikan hukuman mati dalam tahanan Romawi, ia menuliskan kata-kata penuh kemenangan. Darahku sudah dicurahkan sebagai persembahan. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Yang akan bertahan abadi. Bukanlah sesuatu yang dipahat pada batu atau harta yang kita timbun untuk diri sendiri. Melainkan apa yang kita berikan dari kasih kita kepada sesama dan kepada Allah. Pribadi yang menunjukkan bagaimana kita dapat hidup dalam kasih. Sahabat Udibi menurut Anda bagaimana orang lain akan mengenang Anda? Apa saja yang mungkin Anda perlu ubah ketika memikirkan warisan abadi Anda? Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi tolonglah aku untuk mencurahkan hidupku bagi orang lain dengan tindakan-tindakan yang sederhana hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Al-Fatihah 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 Al-Fatihah